Sampai jumpa di video selanjutnya Masih dengan kantor, tetap berbagi edukasi, motivasi, perjalanan kehidupan dan juga perjalanan spiritual Berbagi ilmu pengetahuan, berbagi teknik, berbagi tata cara Agar kita bisa saling belajar bareng Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang cakra yang ada dalam tubuh manusia Cakra dalam tubuh manusia sebenarnya banyak Tetapi sering yang kita kenal ada tujuh titik cakra dalam tubuh manusia Dan tujuh titik ini menyimpan energi yang luar biasa Yang apabila energi itu disadari Itu akan bisa membangkitkan tenaga Ataupun apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita Di sini saya ingin berbagi tata cara untuk mengaktifkan, membuka tujuh cakra Tanpa mahar, tanpa biaya Dan bisa dilakukan dengan mudah, cepat Dengan mudah dan cepat Dan bisa dilakukan sendiri-sendiri Tanpa harus ada seorang pembimbing Karena pada hakikatnya Seseorang itu tidak bisa membukakan atau mengaktifkan cakra orang lain Yang bisa mengaktifkan cakra Orang itu adalah dirinya sendiri Orang lain yang ingin membukakan itu hanya membantu mensuggesti dirinya Agar dengan sendirinya dia membuka cakra yang ada dalam tubuhnya Tujuh titik cakra itu adalah cakra dasar Cakra seks, cakra jantung Cakra pusar, cakra tenggorokan, cakra asna, dan cakra mahkota Nah tujuh titik ini merupakan kelemahan kita juga Tujuh titik ini merupakan titik kelemahan pada diri manusia Makanya kalau dipegang itu pasti sakit semua Itu titik lemah Tetapi di sebalik kelemahan manusia Itu menyimpan energi yang luar biasa Makanya orang-orang atau manusia yang sadar dengan titik kelemahannya Dia pasti akan aman Energinya akan stabil Selalu ingat dan waspada Terhadap dirinya sendiri Tidak lupa dengan kesadaran dirinya Nah cara membangkitkan Tujuh cakra dalam tubuh kita Secara mudah Tanpa biaya Bisa dipraktekkan sendiri Yaitu dengan pernapasan Pernapasan pertama Yaitu kita lakukan Sebelum mengaktifkan Itu kita melakukan Membuang energinya dulu Membuang energi negatif pada tujuh titik cakra itu Daul Membuang energi itu dengan apa? Pernapasan hidung Pernapasan hidung keluarkan lewat mulut Contoh seperti ini Tata caranya Tarik napas yang dalam Simpan bawah perut Tahan Biar terisi penuh disitu Setelah sampan tahan Keluarkan lewat mulut pelan-pelan Nah ini membuang energi yang ada di titik bawah Tarik napas kembali Tahan di perut Tahan Biar terisi semua perut Dengan udara yang kita tarik dari hidung tadi Dan keluarkan pelan-pelan lewat mulut Yang ketiga Tarik napas yang dalam lagi Simpan dada Keluarkan pelan-pelan lewat mulut Ini membersihkan cakra jantung Cakra perut Cakra sek Cakra dasar Bisa jadi kundali ini Terbersihkan dengan itu Tarik lagi Simpan di tenggorokan Keluarkan pelan-pelan lewat mulut Ini untuk membersihkan cakra tenggorokan Dan untuk cakra asana dan makota Sampan bisa lakukan dengan Tarik napas yang dalam Simpan di rongga pikiran Atau di otak kita Dan keluarkan lewat mulut pelan-pelan Nah ini adalah Ditaruh di langit-pelan lewat mulut Atau belakang gigi atas kita Tarik yang dalam Simpan di bawah perut Keluarkan lewat hidung pelan-pelan Nah ini terasa Energinya sangat terasa Tarik lagi Napas yang dalam Simpan di perut Keluarkan lewat hidung pelan-pelan Nah ini sudah terasa Nah ini sudah terasa Energi itu sudah terasa Dalam tubuh kita Tarik napas lagi yang dalam Simpan di dada Keluarkan lewat hidung pelan-pelan Keluarkan lewat hidung pelan-pelan Tarik napas lagi yang dalam Simpan di tenggorokan Keluarkan lewat hidung pelan-pelan Tarik napas yang dalam Simpan di rongga otak Pikiran kita Keluarkan lewat hidung pelan-pelan Nah disitu simpan sudah membuka 7 titik cakra panjenengan Simpan dari membersihkan tadi Simpan buka 7 titiknya Nah disini nanti efeknya Apabila simpan sudah terbuka 7 cakra panjenengan ini nanti Itu terbukti Dari pola hidup panjenengan Dari pola hidup panjenengan Dari kesadaran diri panjenengan Dari tingkah laku panjenengan Di saat tampilan menjalani kehidupan Karena ini Buktinya real Pada kehidupan kita sehari-hari Dari rasa kepercayaan diri kita Dari kreativitas kita Dari keinginan kita Dari amarah dan hawa nafsu kita Dari komunikasi kita Hubungan kita dengan masyarakat Dari pola pikir kita Dan dari apa yang kita dapat Dari kemakmuran hidup kita Ini sebenarnya adalah Contoh apabila Cakra panjenengan sudah terbuka Nah untuk teman-teman Bisa dipraktekan sendiri Mudah Murah Meriah Tanpa biaya Dan bisa dilakukan sendiri-sendiri Dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Salam cerdas Salam rayu 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 Sabung kemati Sampai jumpa di video selanjutnya